Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share nih ke teman-teman semua Gimana nih tips dan trik promosi Shopee Affiliate Supaya cepet gajihan Jadi ini tuh, tips ini tuh cocok banget buat pemula Jadi misalkan nih komisi kalian nol terus Misalkan komisi kalian tuh gak naik-naik gitu loh Tetep di nol aja Gimana nih caranya supaya bisa cepet gajian Atau supaya bisa naik nih komisinya Jadi kita itu, pertama kita akan masuk dulu nih ke Shopee Jadi aku bakalan kasih tau gimana caranya Supaya kita tuh, apa namanya Kita tuh bisa selalu up gitu loh Untuk nge-share-nge-share produk yang ada di Shopee gitu Pertama kalian harus mencari produk yang menarik Contoh nih produk yang lagi flash sale Aku liatin contohnya seperti ini Jadi misal produk yang memang lagi diskon murah gitu loh Biasanya kan orang tertarik banget tuh sama yang diskon-diskon Disini untuk di flash sale ini ada all flash sale yang lagi diskon Jadi tuh ada produk-produk yang lagi diskon Kemudian ada juga yang segera habis Terus ada juga yang big Ramadan deals Karena ini kan lagi Ramadan ya Jadi tuh ada program big Ramadan Atau ada juga yang serba seribu Jadi tuh banyak banget produk-produk yang memang harganya itu murah banget gitu loh Dan kalian tuh bisa share gitu loh Bisa share ke sosial media kalian Tapi jangan cuma satu Semuanya kalian harus coba Contoh misalkan di Whatsapp Kemudian di Facebook Kemudian di Instagram Kemudian di Telegram Dan lain-lain Dan kalian juga harus pastiin Kalian tuh harus nge-share produk-produknya tuh secara konsisten Misal nih satu hari Tiga produk yang kalian share Jadi tuh harus continue secara konsisten Gak boleh Misalkan kadang satu hari posting Kadang enggak Kadang misalkan Langsung tiba-tiba posting banyak Kadang enggak Pokoknya tuh yang penting Kalian tuh konsisten deh Share produk-produknya gitu loh Nanti lama-lamaan juga orang bakalan lihat produk kalian Kayak gitu loh Terus step selanjutnya Kalau misalkan kalian juga Pengen nge-share produknya berdasarkan kategori nih Bisa mau kategori makanan Mau kategori kecantikan Atau misalkan mau kategori peralatan rumah tangga Dan lain-lain Pokoknya kalian bisa pilih aja disini Sesuai kriteria yang kalian pengen Atau misalkan kalian Pengen search langsung Di pencarian juga boleh Disini banyak banget produk yang Mau kalian share juga Kalian tinggal cari aja Karena banyak banget produk-produk yang ada Di Shopee Nah Kemudian Tadi aku udah info ya Kalau misalkan mau share link Itu kalian harus share link Di semua Sosial media Bahkan kalian juga bisa share link Di tiktok gitu ya Itu tuh pake link bio Sekarang kan lagi booming banget ya Pake link bio Contohnya juga di instagram Kalau misalkan kalian mau share produknya Di real instagram Itu ada link bio juga Temen-temen Dan aku bakalan Contohin Gimana caranya nge-share Produk di sosial media Pertama Kalian pilih dulu produknya Aku mau Pilihin topless kotak bening Nah ini tuh Kalian harus melihat juga Penilaiannya udah oke belum Ini penilaiannya 4,9 Dan udah 10 ribu terjual Berarti udah oke banget ya gak sih Kalau 4,9 Minimal tuh 4,7 Kalian Untuk lihat penilaian ya Minimal Produknya 4,7 Gitu Di bawah itu Itu udah terhitung jelek Temen-temen Karena kan kalian mau nge-share produk Juga harus produk oke dong Supaya Orang yang klik link kalian Gak kecewa Ketika beli produk Gitu loh Dan disini Kita harus pastiin Bahwa Toko ini tuh udah Shopee Mall Ini udah ya Jadi tuh syaratnya Kalau misalkan kita mau dapet Komisi pertama Harus Shopee Mall Star Seller Dan Star Plus Dan ini udah Shopee Mall Jadi kita udah bisa Share produknya Pertama Kita akan save dulu Untuk fotonya Nah Untuk save foto Pokoknya tuh harus Lihat fotonya tuh yang menarik Yang jelas gitu loh Kalau buram kan Nanti juga customer Males liatnya ya kan Langsung aja nih Disini ada panah Langsung salin tautan Oke Ini udah ya Kita back Nah Mau dimana nih Share linknya Gitu loh Kita Akan share link Misal Di facebook Nah Di facebook Kita udah Masuk Kemudian Langsung aja Kesini Terus Langsung Masukin Gambar yang tadi Didownload Langsung Kalian kasih caption Untuk caption Kalian bebas ya Yang penting tuh Menarik Terus Langsung aja deh Tempel linknya Posting deh Nah Pokoknya tuh Kalau misalkan Di facebook Aku infoin Kalian Bisa sharing Di brandanya Kemudian disini juga ada Real facebook Itu juga bisa Terus Ada Di cerita Nah di cerita Juga bisa Nah disini Aku mau cross check Aku mau infoin juga Kalian Jadi kalau misalkan Kalian udah share link Di facebook Itu pastiin Linknya tuh Berwarna biru Nah jadi ketika Kalian klik linknya Itu langsung Menuju ke Nah ke toko Yang tadi Kalian salin linknya Kadang tuh ada Yang share link Salah Gitu loh Jadi jangan sampai salah Untuk share link Karena kalau salah share link Kalian gak bakalan Dapet komisi Oke Itu dia contoh ya Untuk di Facebook Dan aku bakalan Kasih contoh Misalkan kalian Mau share link Di whatsapp Nah Masuk aja Langsung kesini Terus kalian Pilih Produknya Karena di whatsapp Tuh gak bisa Langsung Salin link Jadi harus dipisah Nah Terus posting Jadi Ini adalah produknya Ini adalah linknya Kita akan klik linknya Oke Ini linknya Tetap benar ya Jadi ini adalah Produk Yang aku share linknya Di whatsapp Pokoknya tuh Kalian harus share link Sebanyak-banyaknya Mau di facebook Di instagram Di whatsapp Dan lain-lain Yang penting Kalian konsisten Selalu share link Kemungkinan Kalau misalkan kalian Selalu share link Di sosial media Itu pasti bakalan Ada yang klik Gitu loh Walaupun misalkan Gak pada saat itu juga Gitu loh Jadi kalian harus Benar-benar Semangat Terus share link Di sosial media Kalian Dan nanti Nanti juga bakalan Ada yang klik link Kalian Dan ada yang beli Temen-temen Oke Itu dia Video dari aku Semoga untuk memula Jangan patah semangat Karena memang Gak mudah Untuk mendapatkan komisi Tapi Kalau misalkan Kalian udah sharing Secara konsisten Pasti Pasti banget Kalian bisa dapat komisi Jangan lupa juga nih Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye